Pembesar krisis air bersih masih terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, musim kemarau mengakibatkan krisis air bersih. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ratusan warga antri demi mendapatkan pembagian air bersih. Ratusan warga desa Cibogo, Kabupaten Bandung, Jawa Barat berdesakan antri pembagian air bersih yang dilakukan Polres Cimahi. Sudah dua bulan terakhir warga mengalami kesulitan air bersih dampak dari musim kemarau. Untuk kebutuhan mandi dan cuci, warga terpaksa beli air seharga Rp10.000 per jerigian besar. Hal ini membuat warga harus merogoh kocek lebih untuk mendapatkan air bersih. Setahun sekali gitu, kadang-kadang tiap tahun. Ada aja bu, pasti? Beli, beli di bawah yang punya jet pump. Ternyata memang di sini betul-betul air itu susah. Kita melihat warga mengantri, oleh karena itu ke depan kami berharap masih mencari solusi. Kondisi serupa juga terjadi di desa Gedung Pengarun Pasuruan, Jawa Timur. Warga antri mendapatkan air bersih yang dibagikan Polres tempat melalui mobil water cannon. Sejak musim kemarau, desa Gedung Pengarun dilanda kekurangan air bersih. Warga terpaksa mencari air bersih hingga desa lain yang medannya cukup terjal. Kalau nyari di mana, bu? Kalau nyari sampai turun ke bawah? Iya. Sudah berapa lama ini, bu? Ya, sudah lama. Sudah lama, ya. Penyaluran air bersih dan juga pemberian paket sembako. Pala keluarga dengan jumlah jiwanya sebanyak orang lebih 300 orang. Data BPBD Pasuruan terdapat 17 desa di enam kecamatan dilanda kekeringan. Pembagian air bersih melalui water cannon akan dilakukan setiap hari untuk membantu mengatasi kekeringan. Tim Liputan Anews melaporkan.